Interaksi Sosial Dalam Pembangunan Sosial Budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabarnya anak-anakku? Pak Guru berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Baik anak-anakku semuanya Untuk pelajaran IPS pada hari ini Kita akan membahas tentang interaksi sosial dalam pembangunan budaya sosial Sebelum kita membahas interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Perlu kita ingat kembali anak-anak Materi kemarin kita membahas tentang interaksi sosial Apa anak-anak artinya interaksi itu? Interaksi yaitu hubungan timbal balik Apa anak-anak? Hubungan timbal balik antara satu orang dengan satu orang Antara satu orang dengan individu Ataupun interaksi satu orang dengan kelompok Ataupun kelompok dengan kelompok Jadi interaksi sosial itu dibagi menjadi tiga Yang pertama interaksi individu dengan individu Yang nomor dua Individu dengan kelompok Yang nomor tiga Kelompok dengan kelompok Jadi nanti kita lebih mudah dalam memahami materi berikutnya Baik anak-anakku semuanya Silahkan diambil bukunya Sudah disiapkan Dibuka halaman 35 Anak-anakku Sudah semuanya siap? Interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya Interaksi manusia dengan lingkungan alam Maupun dengan lingkungan sosial Semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia lebih baik Jadi semuanya sama anak-anakku Baik interaksi yang dilakukan dengan alam Yaitu lingkungan Dengan hewan mungkin Tumbuh-tumbuhan Ataupun interaksi yang dilakukan dengan lingkungan sosial Dengan manusia Baik individu maupun kelompok Itu tujuannya satu anak-anak Untuk meningkatkan kehidupan kita Supaya lebih baik daripada kemarin Kemarin mungkin kita penghasilannya 5 ribu Karena kita melakukan interaksi sosial Dengan alam maupun lingkungan Menjadi lebih dari 5 ribu Ataupun bisa diartikan Kemarin kita belum kenal dengan Teman-teman yang berada di lingkungan kita Teman-teman yang berada di lingkungan sekolah Karena kita mengadakan Melakukan interaksi sosial Maka kita mempunyai teman yang banyak Itu manfaatnya itu anak-anak Jadi yang untuk meningkatkan kehidupannya lebih baik lagi Oke anak-anak Yang dinamakan interaksi sosial Dalam pembangunan sosial budaya Yaitu proses perubahan sosial budaya Jadi prosesnya bagaimana budaya itu Sama dengan kebiasaan anak-anak Untuk meningkatkan Taraf hidup atau kehidupan masyarakat yang lebih baik Jadi sama intinya Baik pembangunan sosial budaya Baik interaksi dengan sosial saja Baik interaksi dengan lingkungan alam Tujuannya sama Untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik Pembangunan sosial budaya tadi Meliputi beberapa aspek Beberapa segi anak-anak Yang pertama Pembangunan dalam aspek bahasa Ini juga merupakan budaya Pembangunan dalam aspek bahasa Sebagai identitas bangsa Jadi kita harus mempunyai bahasanya Apa anak-anak kita sebagai Indonesia Bahasa Indonesia Ini menjadi ciri khas Dalam suatu bangsa Bahasa Indonesia diaksikan di sekolah Ini karena apa Menjadi ciri khas bangsa Indonesia Kalau kita Apa Sebagai warga Indonesia Harus menggunakan bahasa yang Baik sesuai dengan ejaan anak-anak Mungkin kalau Di rumah Orang Bali Orang Batak Orang Bugis Mempunyai Bahasanya bahasa daerah Tapi kalau kita Mempunyai bahasa Untuk sebagai pemersatu Yaitu bahasa Indonesia Yang kedua Bahasa Indonesia Digunakan di sekolah Ini selain diajarkan Juga kita Juga berlatih Menggunakan bahasa Indonesia Yang baik Ketika berinteraksi Atau berhubungan dengan Bergaul dengan Teman-teman atau dengan Bapak ibu guru Bahasa Indonesia Dikembangkan oleh pemerintah Ini perlu digalakkan Kenapa Kok harus dikembangkan Anak-anak Supaya kemampuan Berbahasa Indonesia Menjadi lebih baik Ini Berikutnya Bahasa daerah Sebagai kekayaan Bangsa Indonesia Yang harus dilestarikan Anak-anak Kenapa Kalau kita tidak menjaga Tidak melestarikan Bahasa Indonesia Dengan baik Maka lama-kelamaan Bahasa Indonesia Ini akan hilang Berarti Bisa-bisa Nanti bahasa Indonesia Dicuri Oleh negara asing Anak-anak Negara lain Oleh karena itu Kita harus Senantiasa Menjaga Ini Bahasa Indonesia Dengan baik Bagaimana cara menjaganya Dengan mempelajarinya Dengan mempraktekannya Ini Dengan melestarikan Maksudnya Mengajak kepada mereka Yang belum berbahasa Indonesia Dengan baik Berikutnya Pembangunan sosial budaya Dari segi Adat Istiadat Dan tradisi Ini Dalam Adat Istiadat Dan tradisi Terdapat Norma-norma Atau aturan-aturan Yang mengatur Kehidupan Atau perilaku Masyarakat Dalam suatu Wilayah Atau daerah Contoh Tata cara Upacara pernikahan Tata cara Pemakaman Dan seterusnya Ini Pembangunan Dari segi Adat Istiadat Dan tradisi Contohnya Melestarikan Adat Istiadat Di suatu daerah Contohnya Adat Istiadat Kita Setiap Daerah itu Memiliki Ciri khas Masing-masing Di ponorogo Setiap tanggal Satu surah Melakukan Grebek Surah itu Juga merupakan Adat Istiadat Yang perlu Dilestarikan Anak-anak Jadi mungkin Adat istiadat Orang ponorogo Dengan orang Surabaya Berbeda lagi Ini Yang nomor dua Melaksanakan Norma-norma Yang terdapat Dalam suatu Adat Istiadat Contohnya Masyarakat Yang lebih muda Menghormati Kepada orang Yang lebih Tua Atau Lebih Dewasa Ini juga Termasuk Adat Istiadat Perlu kita Jaga Kita Lestarikan Nomor tiga Pembangunan Sosial Budaya Membangunan Dalam Aspek Interaksi Dengan Alam Ini juga Termasuk Sosial Budaya Manusia Memanfaatkan Alam Untuk Diolah Dan Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini Manusia Menggunakan Berbagai Teknologi Modern Untuk Mengolah Lingkungan Alam Tersebut Manusia Juga harus Melestarikan Alam Sekitarnya Kalian mungkin Lingkuan Kalian Sendiri Mungkin Lingkuan Berada Di Lingkuan Sekolah Ini Lingkuan Di Masyarakat Juga 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 Kalian Kembangkan Kalian Jaga Contoh Pembangunan Dalam Aspek Interaksi Dengan Alam Yang Pertama Mau Sumber Daya Alam Kira Apa Kekayaan Alam Yang Kalian Miliki Di lingkuan Mungkin Oh Di lingkuannya Ada Sungai Itu Diolah Anak Anak Dijaga Bagaimana Jangan Membuang Sampah Di Sungai Mungkin Sungainya Bisa Dijadikan Sebagai Untuk Mengairi Pesawan Mungkin Menggunakan Alat Atau Bagaimana Ini Juga Termasuk Kita Mengolah Sumber Daya Alam Yang Ada Di Luan Kita Yang Nomor Dua Membangun Sarana Dan Prasarana Untuk Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Dampak Lingkungannya Kira-kira Kalau Saya Membangun Ini Nanti Dampaknya Apa Oh Ini Membangun Tempat Sampah Di Lingkungannya Mungkin Oh Dampaknya Bisa Untuk Memudahkan Warga Membuang Sampah Tidak Terlalu Jauh Ini Juga Termasuk Pembangunan Sosial Dalam Mengembangkan Di lingkungan Alam Tadi Baik Anak Untuk Materi IPS Berikutnya Juga Masih Berkaitan Tentang Interaksi Sosial Kalian Buka Halaman 57 Anak Ini Untuk Pembahasan Berikutnya Interaksi Sosial Dalam Bidang Ekonomi Tadi Kita Sudah Membahas Interaksi Sosial Interaksi Sosial Dengan Lingkungan Alam Dengan Adat Istiadat Dengan Pembangunan Sosial Budaya Kita Juga Membahas Tentang Interaksi Sosial Dalam Bidang Ekonomi Maksudnya Bagaimana Anak Kita Berinteraksi Sosial Dari Segi Ekonomi Itu Tujuannya Sama Satu Anak Untuk Memenuhi Hajat Atau Kebutuhan Masyarakat Atau manusia Dalam Kehidupan Sehari Hari Dengan Nama Lain Untuk Meningkatkan Tarah Hidupnya Lebih Baik Interaksi Sosial Dalam Dalam Bidang Bidang Ekonomi Dapat Kita Terapkan Kita Jalankan Dapat Kita Jumpai Di Lengkuan Kita Masing-masing Juga ada Anak Contohnya Jual Beli Itu Juga Termasuk Interaksi Sosial Anak Dalam Bidang Ekonomi Ada Yang Menjual Ada Yang Membeli Yang Satu Mendapatkan Barang Penjualnya Mendapatkan U Uang Atau Keuntungan Ini Namanya Interaksi Sosial Bisa Berupa Interaksi Sosial Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Jasa Anak Gojek Itu Yang Satu Mendapat Fasilitas Bisa Diantarkan Sesuai Dengan Tempat Tujuan Gojek Menjaga Mendapatkan Hasil Berupa U Uang Ini Termasuk Interaksi Sosial Dalam Bidang Ekonomi Baik Anak Anak Semuanya Semoga Dengan Kita Membahas Mempelajari Tentang Interaksi Hubungan Antara Individu Dengan Individu Interaksi Individu Dengan Kelompok Ataupun Interaksi Kelompok Dengan Kelompok Dapat Menambah Wawasan Kita Sehingga Ketika Kita Melakukan Kehidupan Dalam Masyarakat Atau Berbangsa Dapat Menjadi Kehidupan Yang Lebih Baik Menjadikan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Sejahtera Sehingga Kita Akan Menghindarkan Dari Perseteruan Pertengkaran Ataupun Sesuatu Hal Yang Negatif Baik Anakku Dari Keterangan Ini Nanti Silahkan Kalian Baca Dengan Cermat Kalian Teliti Dari Keterangan Bapak Guru Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Dicatat Anak Nanti Bisa Ditanyakan Secara Jelas Baik Lewat Di Grup Maupun Langsung Jabri Dengan Pak Guru Baik Anakku Semuanya Mari kita Tutup Pelajaran IPS Pada Pagi hari Ini Dengan Bacaan Bacaan Semoga Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dapat Menambah Keilmuan Kita Dan Kita Menjadi Anak Yang Berguna Baik Untuk Agama Keluarga Maupun Bangsa Kita Akhir Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh